Wuling mengumumkan siap meluncurkan mobil listrik terbarunya di Indonesia pada tahun ini. Mobil listrik ini hadir di rancang spesial untuk konsumen tanah air. Menariknya, produk mobil listrik pertama Wuling Indonesia ini akan diraki secara lokal di pabrik Cikarang, Jawa Barat. Dikutip dari tribunews.com, PTSIIC, General Motor Wuling, sebagai agen pemegang merek atau APM Wuling di Indonesia akan meluncurkan mobil listrik baru. Brand & Marketing Direktur Wuling Motor Dian Asmahani mengatakan, Wuling telah menyiapkan produk khusus di segmen mobil listrik yang dirancang spesial untuk konsumen tanah air. Selain itu, produk mobil listrik pertama Wuling Indonesia ini akan diraki secara lokal di pabrik Cikarang, Jawa Barat. Diketapi saat ini, Wuling tengah menyiapkan teknologi dan fitur yang cocok untuk disematkan. Kemudian, Wuling juga tengah mereset harga mobil listrik ini untuk konsumen setianya. Dari detail fitur dan teknologi, mobil listriknya ini masih dalam tahap pengembangan. Diketahui pabrikan otomotif asal Tiongkok ini akan fokus menyajikan mobil berpenggerak listrik. Demikian informasi kali ini. Nantikan update informasi lainnya hanya di Tribun Jobli Official. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.